Bisa untuk mengetahui arus lalu lintas di Tochikampek Utama dan kepadatan di stasiun Pasar Senen pada lubang Natal ini sudah bergabung bersama kami ada jurnalis bi-universe Maria Gabriel dan Helmut Timoti. Pertama kita akan menuju Maria Gabriel dan Wahyu Santiko dari gerbang Tochikampek Utama. Selamat malam, Gaby. Bisa digambarkan bagaimana suasana terkini arus balik di sana? Apakah masih terlihat adanya kepadatan volume kendaraan malam ini? Selamat malam, Tezar dan juga pemirsa BTV. Saat ini saya melaporkan dari gerbang Tochikampek Utama atau JG Tikat Cikatama. Berdasarkan pertahuan kami, sejak sore hari tadi arus lalu lintas yang mengarah ke Jakarta ini terpantau ramai lancar. Memang untuk antrian kendaraan yang mengarah ke Jakarta ini terlihat lebih panjang pada malam hari jika kita bandingkan dengan sore hari tadi. Namun tidak sampai terjadi kemacetan yang berarti. Tercatat sampai dengan pukul setengah 10 malam tadi, jumlah kendaraan yang mengarah ke Jakarta ini sebanyak 33.682 kendaraan. Dimana jumlah kendaraan terbanyak itu berasal dari arah Semarang, Batang dengan 8.885 kendaraan. Kami informasikan juga bahwa jumlah ini masih bersifat sementara dan akan terus bertambah begitu. Dan berdasarkan data sementara, total volume kendaraan yang memasuki wilayah Jakarta ini naik sekitar 40,84 persen jika dibandingkan dengan lalu lintas normal. Bezir dan juga pemirsa BTV, Korlantos Poli telah menyiapkan rencana rekayasa lalu lintas pada arus balik libur Natal 2023 yang diberlakukan mulai pukul 2 siang sampai dengan pukul 12 malam nanti di sejumlah ruas jalan tol. Rekayasa lalu lintas ini guna mengantisipasi adanya kepadatan kendaraan. Dimana NTMC Polri pada pukul 6 lewat 15 menit tadi, memberlakukan kontraflow di km 55 sampai km 47 dengan satu lajur. Pelaksanaan kontraflow ataupun rekayasa lalu lintas lainnya itu bersifat situasional sesuai dengan diskresi dari kepolisian. NTMC Polri juga mengimbau kepada pengendara untuk tetap berhati-hati dan waspada dalam berkendara mengingat kondisi jalanan yang sempat basah dan licin akibat diguyur hujan. Berdasarkan petawan kami memang di gerbang tol Cikatama sendiri pada pukul setengah 8 malam tadi sampai dengan sekitar pukul jam 8.15 menit tempat diguyur hujan begitu. Selain itu pihak jasa amarga juga mengimbau kepada pengguna jalan tol untuk mengantisipasi perjalanan periode libur Natal ini dengan baik. Misalnya sebelum memasuki jalan tol, baik pengendara ataupun kendaraan harus dipastikan dalam kondisi yang prima dan tetap mematuhi protokol kesehatan misalnya dengan menggunakan masker. Padahal saat berada di rest area, pastikan kecukupan BBM dan saldo uang elektronik. Jangan lupa untuk mematuhi rambu-rambu serta arahan petugas di lapangan. Demikian Tezar. Baik, kepadatan masih terjadi di gerbang tol Cikatama. Terima kasih Gaby atas informasi yang telah Anda sampaikan.